Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Merasi People Oke kalian tau gak caranya bikin portfolio plus dapet job Oke sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk like kemudian subscribe channel Merasi Design Dan tekan tombol loncengnya Follow juga sosial media Merasi Design Semuanya linknya ada di deskripsi di bawah Oke di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik Cara mengelola portfolio kalian Nah jika kalian punya gambar atau punya hasil karya Atau punya apapun yang kalian buat di bidang desain ya khususnya Nah teman-teman bisa nih masukin portfolio ini di Behance Nah kemarin saya tidak membuat video mohon maaf Karena emang bener-bener sibuk banget Kemarin ngurus buat pernikahanku sebentar lagi Doakan semoga lancar Dan kemarin juga setelah mengurus soal pernikahan Ternyata ada banyak job yang masuk Jadi saya gak bisa membagi waktu lagi untuk membuat video Tapi saya akan usahain untuk membuat video Yang bermanfaat buat teman-teman yang masih penasaran Masih ngulik-ngulik soal desain Nah disini saya punya portfolio Udah lama ya portfolio di Behance Nah jadi saya bikin Behance itu udah lama Udah mempunyai karya-karya yang dulu Tak masukin lah ke Behance Tapi ya emang sedikit ya belum banyak Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu Behance Atau yang udah tahu Behance Silahkan komen aja Kalau yang udah tahu silahkan kasih tahu yang belum tahu Tapi kalau kalian yang belum tahu Silahkan tonton videonya sampai habis Nah kemarin saya dapet notifikasi email dari Behance Tentang job ya Tentang pekerjaan dari Behance Nah si klien ini ngechat Untuk membuatkan logo otomotifnya Dan itu bahasanya bener-bener Enggak saya mengerti Tapi saya transit Dan disana udah ada apa yang klien mau Nah kemudian saya cepat-cepatlah membalas Dan dia juga membalas juga tanggapanku cepat Nah saya gak nyangka ya Karena emang di Behance ini kan Cuma penyedia portfolio aja Nah kalian bisa masukin karya teman-teman di Behance Sebagai portfolio Nah nanti suatu saat Kalau karya teman-teman di jeep lah Atau diambil Teman-teman udah punya bukti kuat tuh Nah ini salah satu penyedia Atau salah satu media Untuk membuat portfolio Nah teman-teman Yang tahu tentang portfolio Selain Behance Silahkan share aja Comment di bawah Dan saya baru tahu tuh Yang buat portfolio itu Behance Sama Dribble Nah kalau Dribble itu kan emang susah ya Dan disana juga banyak pekerjaannya Nah kalau yang baru awam-awam ini Termasuk saya nih Silahkan masuk ke Behance dan uploadnya tuh gampang banget Nanti saya akan kasih tahu arahannya cara uploadnya juga Dan disini saya sedikit cerita tentang Dapet jobnya ini Dia lihat-lihat logoku Yang dulu sih sebenarnya Portfolio yang dulu Kan soal logo Ternyata dia pengen cari Desain logo buat perusahaannya Nah tapi disini emang Portfolio ku di Behance itu sedikit ya Kebanyakan tuh di Viver Gimana sih ngomong Viver tuh Viver atau Viver ya Terserah lah Pokoknya di Viver Kemudian Ya kebanyakan di Viver Nah untuk di Behance mungkin nextnya Saya akan rutin lagi untuk mengupload Karya-karyaku yang dulu-dulu Akan aku upload Dan ini kesempatan besar Untuk teman-teman upload juga di Behance Karena emang buat portofolio Nah ini Manfaat portofolio ini sangat banyak ya Kalau menurutku Kalau Contohnya ya Kalau Desain teman-teman Diambil atau dicuri orang Untuk Sebuah kontes Teman-teman bisa ngelaborin Dengan link yang ada di portofolio kalian Kalau semuanya di JIPLA di IG Atau dimanapun Teman-teman tuh punya bukti kuat Bahwa itu adalah hasil karya kalian Gitu Nah disini Ternyata Behance juga Ada jobsnya Atau ada klien Untuk ngechat kita Untuk bekerja Dari Bekerja dari Behance Ke pribadi kita Nah Makanya Coba deh Masukin karya teman-teman ke Behance Nah oke Kali ini saya akan Kasih Cara untuk upload Portofolio nya Di Behance Nah teman-teman Ikutin aja videonya Sampai habis Biar yang Yang baru tau Atau yang punya karya-karya Tapi disimpen di Komputernya Silahkan upload aja Di Behance Tampak tau Dapet job Yang di luar Dugaan kita Oke kita akan masuk ke Tutorial upload Portofolio Di Behance Nah oke Kita akan Masuk ke Behance nya Silahkan teman-teman Daftar Behance Melalui email Segala macem Kalau yang Baru Masuk ke Behance Dan bingung Cara daftarnya Di Google Atau di Youtube Itu banyak Cari aja ya Cara daftar Behance Nah Kalau udah Maka masuk Tampilannya Seperti ini ya Bentuk Behance nya Di View Computer Mode Nah Silahkan teman-teman Lengkapi Ada bannernya Gue masih kosong Bannernya Kemudian logo Namanya Miracy Design Kemudian Deskripsi nya Logo Design Otomotif Segala macem Dan dulu ada Websitenya Sekarang udah Nama domain nya Udah habis Belum tak perpanjang lagi Nanti kalau ada Rezeki lagi Bahkan tak perpanjang Nah dulu saya tinggal Di Jogjakarta Dan sekarang Enggak Asalnya Enggak di Jogja Asalnya Di Sumatera Selatan Oke Ini adalah Karyaku Sedikit karyaku Ada Vector Mobil Ada logo Kemarin Kemudian Ada kartu nama Promosa Terus Envelope Segala macem Kemudian Ada Web Design Ada Ticket Teken Design Kemarin Ada project Untuk Jalan-jalan Untuk jalan sehat Kemudian Membuat Baju Balap Nah Disini ada Website Website Web Design Web Design Automotive Nah Ini Contohnya Portfolio Untuk Web Design Ini Ini Desainnya Aja Bukan Web Beneran Ini Desainnya Aja Nah Dan Ternyata Disini Ada Dua Comment Doong Oke Dia Comment Comment Kayak Gini Ini Memicu Adanya Client Juga Ya Memicu Viewer Juga Ya Dan Disini Semuanya Tak Masukin Dari Logo Semuanya Tak Masukin Ini Untuk Portfolio Dan Bukti Kuat Nah Kemarin Aku Daftar Disribu Juga Cuma Buat Kayak Gini Doang Dan Ke Prof Ya Disribu Karena Disribu Kan Ada Tesnya Kalau Omkanya Enggak Lolos Nanti Punya Portfolio Enggak Nah Inilah Portfolio Untuk Bukti Kuat Nah Ini Ada Juga Logo Logoku Tak Musukin Juga Semuanya Disini Nah Dan Yang Yang Ada Project Kemarin Ini Namanya Ricardo JR Dan Ya Ntar Yang Dan Yang Tadi Kan Udah Saya Ceritain Nah Ini Saya Kasih Tutorial Untuk Upload Behance Buat Karya Teman 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 Yang Semuanya Punya Karya Bagus Bagus Tapi Cuma Disimpen Di Komputer Silahkan Masukin Aja Ke Behance Untuk Portfolio Dan Untuk Bukti Kuat Jika Karya Kalian Digiplug Atau Di Ambil Oke Nah Teman Teman Bisa Masuk Ke Create Project Klik Aja Create Project Ini Oke Itung Sebentar Nah Oke Contohnya Nih Disini Ada Upload File Add Text Embed Lightroom Fotos Nah Ini Lightroom Ini Untuk Edit Edit Ya Sebenarnya Ada Lightroom Itu Aplikasi Ini Sudah Masuk Kesini Lightroom Nah Silahkan Upload Aja Upload File Silahkan Teman Teman Pilih Karya Teman Teman Yang Terbaik Yang Mau Dijadikan Portfolio Nah Gue Mau Upload Yang Ini Aja Oke Tunggu Bentar Nah Ini Logoku Yang Dulu Yang Bist Oke Nah Jika Sudah Nanti Tampilannya Seperti Ini Jika Sudah Di Upload Silahkan Continue Aja Nah Kalian Langsung Cari Covernya Untuk Penglihatan Awalnya Mau Seperti Apa Nah Nanti Previewnya Kayak Gini Covernya Nih Atau Kayak Gini Bebas Kalian Kalian Bebas Sesuai Sesuai Aja Nah Aku Pengen Yang Penuh Ya Pengen Aja Kayak Oke Kasih Project Titelnya Yaitu Logo Letter PP Best Oke Voice For Question Terserah Teman Teman Mau Bikin Judulnya Apa Kemudian Crop And Continue Nah Disini Akan Dikasih Basic Infonya Mm Terminal Itu Yang Dengan Em nah disini nanti kalian masuk ke ini ya copyright ending sense nah gua gua agak bingung sih disini biasanya saya pilih yang atribut dan non-komersial emang nggak boleh di jual belikan ya kayak itulah setauku tapi kalau temen-temen yang ada yang lebih tahu silahkan komen aja di bawah biar yang belum tahu jadi tahu contohnya saya saya belum tahu sebenarnya oke silahkan klik dua ini share a like atau non-komersial biasanya saya non-komersial ya kemudian down dan terusnya silahkan menggunakan apa biasanya nah saya biasanya menekan Corel Draw on specification oke kemudian undrop ilustrasi oke mungkin dua ini ya gua pakainya nah kemudian dikasih ini mau di bagian apa graphic design oh fashion fashion kita cari fashion oke fashion done nah seperti ini dan CEO owner nya test project nggak ada ya karena kita emang bener-bener buat kita sendiri oke silahkan kasih deskripsi nya dan text nya logo letter BB fashion brand name ini bebas ya kalian temen-temen mau eee deskripsi nya terserah karena emang deskripsi itu kan panjang ya ini kan sebuah contoh aja kemudian text tag nya itu keyword nya itu mungkin aku kasih nama berasih berasih desain logo letter BB fashion logo letter B fashion logo fashion design logo lagi ya logo brand name logo fashion fashion kira-kira seperti ini nah eee up to 10 text ya silahkan masuk 10 text cool nya untuk company brand name add company brand fashion oke bukan nggak ada ya oke udah ya udah semua ini cuma team kita buatnya nggak team kredit kita nggak pakai orang eee company kita nggak ada company nya ini bener-bener bikinan sendiri oke kemudian kita save nah udah sih save nih semuanya udah ya udah semua kita langsung publish aja nggak apa-apa ya kita langsung tadi langsung publish bisa ke publish ya tunggu tunggu selesai save nya nanti kita langsung ke coding new nah oke continue aja oke ini untuk covernya tadi silahkan pilih sesuai selera kalian terus crop and continue publish udah itu doang caranya mudah banget untuk membuat portfolio di Behance itu mudah udah nah udah selesai tinggal kamu promo di Facebook Twitter pen kemudian link tadi atau ada link nya nah disini kita udah mendapatkan satu portfolio nah ini adalah portfolio kita nih oke mungkin videonya seperti ini dulu semoga bermanfaat silahkan praktekkan yang udah saya share dan mohon maaf baru upload video see you next time see you next time bye bye